Kode teknis OBD-2 Urayan teknis, kebanyakan komunikasi dengan digital displayer, cenger module A apa artinya? Ini adalah kode gangguan diagnostik sistem komunikasi generik yang berlaku untuk sebagian besar merek dan model kendaraan OBD-2. Kode ini berarti bahwa digital displayer, cenger module A, DDP-CMA, dan modul kontrol lainnya pada kendaraan tidak saling berkomunikasi. Sirkuit yang paling sering digunakan untuk berkomunikasi dikenal sebagai pengendali komunikasi bus area network, atau sederhananya, CAN-BUS, tanpa BUS-CAN ini, modul kontrol tidak dapat bertukar informasi, dan alat pindai Anda mungkin tidak dapat memperoleh informasi dari kendaraan, tergantung pada sirkuit mana yang terpengaruh. Modul digital displayer, cenger A biasanya terletak di belakang dashboard, biasanya di tengah panel instrumen yang paling dekat dengan radio, walaupun dalam beberapa aplikasi mungkin ditemukan di bagasi, ini menerima input dari berbagai sensor, beberapa bawaan langsung ke sana. Sebagian besar dikirim melalui sistem komunikasi bus, input ini memungkinkan modul untuk mengontrol operasi disk, cenger digital. Langkah-langkah pemecahan masalah dapat bervariasi tergantung pada pabrik, jenis sistem komunikasi, jumlah kabel dan warna kabel dalam sistem komunikasi, kode keparahan dan am, gejala, tingkat keparahan dalam hal ini tidak pernah parah, karena ini adalah perangkat kenyamanan pelanggan, operasi kendaraan sama sekali tidak dipengaruhi oleh kurangnya operasi DDPCMA, gejala kode U0187 dapat meliputi, DDPCMA tanpa memberikan informasi, layar kosong, DDPCMA tidak akan menyala, tidak beroperasi, penyebab, biasanya penyebab kode ini diatur adalah, buka di sirkuit CAN bus plus atau pendek untuk daya atau ground di salah satu sirkuit bus CAN, tidak ada daya atau ground ke modul DDPCMA, jarang, modul kontrol rusak, prosedur diagnostik dan perbaikan, titik awal yang baik adalah selalu memeriksa buletin layanan teknis, TSB untuk kendaraan khusus Anda, masalah Anda mungkin merupakan masalah yang diketahui dengan perbaikan yang diketahui dilakukan oleh produsen dan dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis, pertama, perhatikan apakah ada kode kesalahan diagnostik lainnya, jika salah satu dari mereka terkait dengan komunikasi bus atau terkait baterai pengapian, diagnosa terlebih dahulu, kesalahan diagnosis diketahui terjadi jika Anda mendiagnosis kode U0187 sebelum kode dasar didiagnosis dan diberhentikan secara menyeluruh, jika alat pemindaian Anda dapat mengakses kode kesalahan dan satu-satunya yang Anda dapatkan dari modul lain adalah U0187, cobalah untuk mengakses modul pemutar digital, pengubah DISA, DDPCMA, jika Anda dapat mengakses kode dari DDPCMA, maka kode U0187 bisa terputus-putus atau kode memori, jika tidak dapat mengakses DDPCMA, maka kode U0187 yang diatur modul lain aktif, dan masalahnya ada di sana sekarang, kegagalan yang paling umum adalah gangguan sirkuit yang menyebabkan hilangnya daya atau RD ke modul pemutar cakram digital A, periksa semua skering yang menghidupkan modul DDPCMA pada kendaraan ini, periksa semua alasan untuk DDPCMA, temukan lokasi titik pemasangan ground pada kendaraan dan pastikan bahwa koneksi ini bersih dan kencang, jika Anda harus, lepaskan, ambil sikat kawat kecil dan larutan soda kue air dan bersihkan masing-masing, baik konektor dan di mana itu terhubung, jika ada perbaikan yang dilakukan, hapus kode gangguan diagnostik dari memori, dan lihat apakah kode U0187 kembali atau jika Anda dapat berkomunikasi dengan modul DDPCMA, jika kode tidak kembali atau komunikasi dibuat kembali, maka skering, koneksi kemungkinan besar adalah masalah Anda, jika kode kembali, cari koneksi komunikasi CAN BUS pada kendaraan Anda, yang terpenting adalah konektor DDPCMA, yang biasanya terletak di belakang dashboard, biasanya di tengah panel instrumen yang paling dekat dengan radio, meskipun dalam beberapa aplikasi mungkin ditemukan di bagasi, lepaskan koneksi kabel baterai negatif sebelum mencabut konektor pada modul DDPCMA, setelah ditemukan, periksa secara visual konektor dan kabel, cari goresan, gesekan, kabel kosong, bintik-bintik terbakar atau plastik meleleh, tarik konektor terpisah dan hati-hati memeriksa terminal, bagian logam di dalam konektor, lihat apakah mereka terlihat terbakar atau memiliki warna hijau yang menunjukkan korosi, gunakan pembersih kontak listrik dan sikat bulu plastik, jika diperlukan pembersihan terminal, biarkan kering dan oleskan pelumas listrik tempat terminal bersentuhan, sebelum menghubungkan kembali konektor ke DDPCMA, lakukan beberapa pemeriksaan tegangan, Anda harus memiliki akses ke voltometer digital, DVOM, pastikan Anda memiliki daya dan ground di DDPCMA, dapatkan akses ke diagram pengkabelan dan tentukan dari mana kekuatan dan alasan utama masuk ke DDPCMA, hubungkan kembali baterai sebelum melanjutkan, dengan DDPCMA masih terputus. Hubungkan ujung merah voltmeter Anda ke setiap pasokan B+, tegangan baterai yang masuk ke konektor DDPCMA dan ujung hitam voltmeter Anda ke ground yang baik, jika tidak yakin, negatif baterai selalu berfungsi, Anda akan melihat pembacaan tegangan baterai, pastikan Anda memiliki alasan yang bagus juga, kaitkan ujung merah voltmeter Anda ke positif baterai, B+, dan ujung hitam ke setiap sirkuit ground, sekali lagi Anda akan melihat tegangan baterai di setiap koneksi, jika tidak, perbaiki masalah sirkuit listrik atau daya, selanjutnya, periksa dua sirkuit komunikasi, temukan sirkuit KNB+, atau MSCAN+, dan KNB, atau MSCAN, dengan timah hitam voltmeter Anda terhubung ke ground yang baik, sambungkan kabel merah ke KNB+, dengan kunci aktif, mesin mati, Anda akan melihat sekitar 0,5 volt, dan sedikit berfluktuasi, selanjutnya, hubungkan kabel voltmeter merah ke sirkuit KNB, Anda akan melihat sekitar 4,4 volt, dan sedikit berfluktuasi, jika semua tes telah lulus, dan komunikasi masih tidak memungkinkan, atau Anda tidak dapat menghapus kode kesalahan U0187, satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah mencari bantuan dari ahli diagnostik otomotif terlatih, karena ini akan menunjukkan kegagalan DDPCMA, sebagian besar DDPCMA ini harus diprogram, atau dikalibrasi ke kendaraan untuk dipasang dengan benar.